Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para nirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita memasuki pelajaran ke 8 dengan judul Benyembah Pencipta Dari kawasan kota Tua Jakarta saya akan bacakan etafalannya Yang tertulis dalam huku wahyu pasal 14 ayat yang ke 6 dikatakan demikian Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada injil kekal Untuk diberitakan kepada mereka yang diam dari sebumi Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa Kita mengetahui bahwa sebagai anggota gereja Advent kita percaya dengan satu tema kebenaran masa kini Dan wahyu pasal 14 ayat 6 ini merupakan awal dari pekabaran 3 malaikat Namun pada pekan ini hanya fokus kepada ayat 6 aja Kenapa? Dikatakan injil yang kekal Yang mengarah kepada menyembah pencipta Sebagai pembuka saya ingin memulai ketika Allah membuka kebenaran kepada umat manusia Pada saat yang dibutuhkan Maka janji yang pertama terdapat dalam kejadian pasal 3 ayat 15 Sedara ingat aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini Dimana itu mengetengahkan atau mendubuatkan mengenai kelahiran Yesus Yang merupakan keturunan perempuan ini Yang akan meremukan kepala daripada ular si naga tua itu Dan itu sebabnya Yesus lahir di dunia ini Namun satu kata-kata Yesus yang sangat luar biasa ketika dia datang ke dunia ini adalah Pada paragraf pertama bagian B dikatakan apa? Bahwa anak manusia datang untuk melayani Bukan untuk dilayani Dan memberikan nyawanya bagi tebusan Bagi banyak orang Itu sebabnya wahyu lengkap Mengenai Injil Atau Injil yang kekal tersebut Merupakan bagian yang menarik Kita masuk pada pelajaran hari minggu Dengan judul keuniversalan Injil Sedara-sedara semua Wahyu pasal-perempuan ayat yang ke-6 dan Matius 24 dan 14 Mengatakan bahwa Malaikat dikatakan Membawa Injil yang kekal Untuk diberitakan kepada seluruh dunia Apa maksudnya? Artinya Diperlukan peran serta Kita semua Untuk mendeklarasikan Injil ke seluruh dunia Itu sebabnya dikatakan Bahwa tugas besar dalam Matius 28 dan 19 adalah apa? Untuk menjangkau semua suku Bangsa Dan bahasa Dengan kata lain Pekabaran ini adalah jangkauan universal Dan setiap orang perlu mendengarnya Hanya masalahnya Apakah sudah semua orang yang mendengarnya? Apakah sama seperti universalan dosa Yang melingkupi seluruh dunia ini? Maka Misi dan panggilan kita untuk Menyebarkan atau mengambarkan Injil yang universal Bisa dilaksanakan? Tentu Dibutuhkan obat Untuk itu Obat untuk kehidupan Kematian Kebangkitan Dan pelanis Sibait suci di sorga Dan apa yang harus kita buat? Ingat Ada yang harus kita buat Yaitu Berusaha Membawa kabar tentang Yesus Kepada mereka Yang belum mendengarnya Itu sebabnya Pelajaran harisan yang dikatakan Bahwa kadangkala Kehidupan kita Sama seperti apa? Pencuri Di sebelah Kanan Yesus Atau dikayu salib Dimana judulnya Pencuri dikayu salib Dan injil yang kekal Ingat Wahyu pasal 14 ayat 6 Mengatakan Pekabaran akan disampaikan Kepada dunia adalah Injil kekal Sebuah pekabaran pengharapan Bagi semua orang Di dunia ini Dan dalam Dari dirinya sendiri Dan tidak menawarkan Pengharapan sama sekali Saya mau baca Satu kultipan LNJW Dalam Alavan Omega Jelit 6 Halaman 399 Paragraf kedua Hari ini dikatakan Tulisan tentang pencuri LNJW mengatakan Bahwa walaupun Bukan seorang penjahat Yang luar biasa Dia telah Hendak mematikan Keyakinannya Dan telah tenggelam Lebih dalam Dan lebih dalam Kedalam dosa Sampai ia ditahan Dia dilis Sebagai seorang penjahat Dan jatuh hukuman mati Di kayu salib Namun apa yang terjadi Kepadanya Ingat Ketika dia sudah Dihukum mati Kalimat yang Penjahat ini katakan Adalah Yesus ingatlah akan apa Ingatlah akan aku Apabila engkau Datang sebagai raja Nah dalam konteks ini Yesus tidak menjawab Otomatis Dia tidak mengatakan Seperti apa yang dia ajarkan Kepada ahli-ahli otorat Kepada orang-orang farisia Mengatakan Jika hidup keagamaanmu Tidak benar Daripada orang ini Namun apa Apa sambutan Daripada apa Daripada Yesus Dia katakan Pada paragraf Kelima Yesus menoleh kepada penjahat itu Pencuri dengan tabet yang rusak Yang tidak memberikan apa-apa Dalam jalan kebenaran Dan sebelumnya telah mengutuk dia Dan dia katakan apa Pada hari ini juga Engkau ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdausku Apa artinya Injil yang kekar Telah dikabarkan Dasar pengkabaran malaikat pertama Tanpa kebenaran ini Tidak ada hal lain Yang kita ajarkan Tentang hukum sabat Atau keadaan orang mati Artinya Injil ini Merupakan apa Suatu pengkabaran yang harus disampaikan Hari selasa Takutlah akan alih dan muliakanlah dia Kenapa sampai dikatakan Takutlah akan alih dan muliakanlah dia Banyak sekali saat ini Orang tidak takut akan alih Bahkan dikatakan Takut akan alih dan muliakanlah dia Bukanlah Hanyalah konsep atau jargon Yang hanya enak didengar Namun ketika tiba pada Implementasi atau praktek Maka itu Sering dilupakan oleh banyak orang Itu sebabnya Pelajaran hari selasa Mengetengahkan Bahwa sebagai makhluk hidup Yang Tuhan ciptakan Sebagai pribadi yang hidup Yang Tuhan telah ciptakan Sebagai manusia yang Yang olehnya Yesus telah mati Maka kita Perlu Mengenal Allah Takut akan dia Saya akan bacakan paragraf ketiga Bagian B dikatakan Kita adalah orang berdosa Kita adalah makhluk yang layak untuk mati Siapakah yang tidak takut Pada saat menghadapi kenyataan Mengerikan dari penyakit jahat mereka Dan apa yang pantas mereka dapatkan Di tangan Allah yang adil Dan benar terhadap perbuatan-perbuatan itu Itu adalah takut Akan Allah Dan itu Adalah takut yang pertama Mendorong kita kepada salib Untuk mendapatkan pengampunan Dan kedua Untuk menciptakan kuasa Allah Untuk membersihkan kita dari kejahatan Jika bukan untuk salib Akan mengakibatkan kehilangan jiwa kita Ada dua hal Takut akan Allah Menolong kita itu lebih apa Lebih dekat kepada siapa Kepada Tuhan Dan bersiap untuk hal tersebut Lalu hari Rabu Dikatakan Saat penghakiman telah tiba Injil kekal Alapa Kabar baik Dan penghakiman Telah tiba Kalau Alkitab dengan jelas Dan semua ajarannya Bahwa Allah lah keadilan Dan Allah lah keadilan Dan penghakiman Maka kita harus ingat Allah Mengetahui Semua Jumlah rambut Di kepala kita Dan Allah juga Akan menghakimi apa Dunia itu Untuk itu apa yang kita buat Ingat Konsep dasarnya Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri Paragraf ketiga Hari Rabu Dalam dosanya Pakaian bernodah Mengakui kesalahannya Dia berdiri di depan Allah Tetapi Yesus pembela kita Menyampaikan permohonan Yang mujarab Atas nama mereka Dengan pertobatan dan imannya Berjanji memelihara jiwa Kepadanya Dia menyampaikan alasan mereka Dan mengalahkan penuduh mereka Dengan argumen Golgota Yang hebat Ingat Penuduhan yang sempurna Dikatakan disini Akan hukum Allah Bahkan sampai mati di kayu salib Telah diberikan kepadanya Semua kuasa di sorga Dan di bumi Dia memohon keburuhan Bapaknya Dan pendamaian bagi manusia berdosa Setelah-setelah ku Itulah yang Yesus telah lakukan kepada kita Untuk itu apa yang kita berbuat Ketika Yesus membela kita Ketika Yesus mati untuk kita Maka ingat Pelajaran hari Kamis mengatakan Menyembah dia Yang menciptakan langit dan bumi Konsep menyembah dia Dikatakan dalam Wahyu pasang 14,6,7 Sembahlah dia yang menciptakan langit dan bumi Ini mengarah kepada apa? Kepada Bagaimana kita mengekspresikan Bahwa dia adalah Allah Dan konsep yang disampaikan pelajaran hari Kamis adalah Bahwa sabat hari ketujuh adalah salah satu bukti Bahwa saya menyembah Tuhan Saya akan bacakan paragraf pertama bagian B Dikatakan demikian pada hari Kamis Melalui menyembah Tuhan sebagai pencipta Kita mengakui ketergantungan kita kepadanya Atas eksistensi dan pengharapan masa depan kita Inilah sebabnya Memelihara sabat hari ketujuh adalah sangat penting Itu adalah pengakuan istimewa Bahwa Allah sendiri adalah pencipta kita Dan hanya dia yang kita sembah Itulah sebabnya Seiring dengan injil Seiring dengan penghakiman Panggilan untuk menyembah Tuhan Sehingga pencipta disampaikan sangat menonjol di sini Hari sabat merupakan Tanda kita Menyembah Allah Untuk itu Jangan menyembah Allah Memelihara hari sabat merupakan hal yang apa Yang terintegrasi Hal yang apa Yang tidak bisa dibisahkan Lalu Wahyu 14 ayat 8-11 mengatakan apa Dengan menyembah Allah Maka kita akan bisa menghadapi akhir zaman ini Pada bagian akhir dikatakan Seorang yang layak disembah oleh manusia adalah Yesus Dan dia merupakan pribadi yang olehnya kita mendapatkan kasih karunia Olehnya kita mendapatkan keselamatan Untuk itu Apa yang harus kita buat Saudara-saudaraku Yang harus kita buat adalah Ingat Takutlah akad Allah Dan sembahlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dengan menyembah pencipta Maka saya mengakui Bahwa saya disembahkan olehnya Dan saya akan tetap terus Untuk menyembah dia Permasuk dalam melihara hari sabat Tuhan berganti kita Sama-sama duduk kepala dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Tentangan yang indah Kami boleh diingatkan untuk menyembah engkau Takut akan engkau Dan yang paling luar biasa Muduskan sabat merupakan Refleksi iman kami Mengakui engkau sebagai pencipta Bapak di sorga berkati hambamu Menemukan juga para Sahabat kami di tempat ini Dan juga para pemirsa yang berpikir berada Terpuji nama Tuhan Bapak saya berdoa Aamiin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda